selamat datang buat teman-teman yang baru masuk ke channel aku perkenalkan aku virus dan aku bukan siapa-siapa aku disini cuma mau sharing pengalamanku yang pernah kena acne vulgaris jadi acne vulgaris itu adalah kondisi kulit ketika folikel rambutnya tersumbat oleh minyak atau sel-sel kulit mati itu semua terjadi di awal bulan Agustus 2023 awalnya itu ada bercak kemerahan disini kayak jerawat gitu aku kira itu dermatitis perioral karena itu muncul setelah aku ganti krim malam sebenarnya krimnya masih dari dokter yang sama sih cuman jenisnya tuh aku pakai yang lain gitu loh nah sebelum pemakaian tuh memang aku udah dikasih tahu kalau nggak semua orang cocok pakai krim yang baru itu setelah seminggu aku pakai krim baru itu mulai muncul bercak merahan terus awalnya tuh aku kira yaudahlah jerawat biasa tapi setelah dibiarin lama-lama jerawatnya tuh jadi makin melebar tadi itu cuman 1-2 gitu terus lama-lama jadi banyak itu jerawat 1-2 aja aku juga udah mulai curiga kan kenapa? karena aku nggak pernah jerawat yang segede itu terus karena terpaniknya aku jadi self-diagnose waktu itu pas malam lagi scroll-scroll tiktok muncul konten yang hampir mirip sama kondisi yang lagi aku alamin jerawat ruam di sekitar mulut kebetulan waktu aku baca di internet tentang dermatitis perioral itu penyebabnya adalah penggunaan krim yang mengandung steroid ya intinya tuh nggak cocok sama krim yang dipakai terus aku kayak merasa relate gitu oh iya ya aku mungkin habis ganti krim kan terus tiba-tiba muncul ruam oh berarti aku dermatitis perioral awalnya gitu jadi langkah pertama yang aku lakukan adalah langsung stop krim yang aku pakai itu dan krim-krim yang lainnya habis aku stop krim mulai kelihatan kan kondisi kulitku yang asli jadi jadi kusam gitu terus setelah aku berhenti krim hampir sebulan dan aku itu cuman pakai SPF sama moisturizer itu aja moisturizer nya pakai yang produk untuk bayi gitu yang memang aman untuk kulit ternyata hasilnya sama aja dan itu nggak mengurangi jerawatku terus karena aku menyadari self-diagnose itu nggak bagus akhirnya aku langsung ke SPKK di sebuah rumah sakit disini dan waktu itu juga dokternya masih cari-cari kan diagnosanya apa memang awalnya aku bilang karena aku ganti krim dok mungkin dokternya juga mengarahnya karena krim itu jadinya dokternya kasih antibiotik waktu itu dan memang menyarankan untuk stop krim dulu antibiotiknya habis dan hampir dua minggu aku stop krim itu tapi tetap nggak sembuh juga terus akhirnya aku diminta ke klinik kecantikan masih dengan dokter SPKK tersebut yang dilakukan adalah dua tindakan yang pertama itu IPL acne IPL acne itu adalah sinar atau laser yang membuat jerawatku tuh jadi kering akhirnya jerawat yang disini yang ruam itu tadi dikeri sama dokternya terus di lab, labnya masih di klinik tersebut ya hasilnya cepet kok keluarnya sore itu dia keluar aku di whatsapp sama bagian laboratoriumnya ternyata hasilnya adalah positif bakteri dan bakteri itu adalah acne filigarius jadi dermatitis parioral yang aku duga awal itu sama sekali nggak bener setelah itu aku dikasih resep yang memang udah mantep nih karena kan udah ketahuan ya hasilnya aku dikasih antibiotik lagi sama aku dikasih krim yang memang untuk jerawat awal aku mengira dermatitis parioral itu aku selain berhenti semua krim aku cuma pakai SPF, moisturizer terus sampai aku tuh ganti pasta gigi yang tanpa fluoride karena ya indikasinya awalnya kesana setelah hasilnya keluar ternyata bukan dermatitis parioral dan aku nanya kalau anovulgaris itu penyebabnya apa sih katanya penyebabnya adalah bakteri bakteri itu bisa dari mana aja dari udara mungkin atau dari lingkungan yang kotor atau dari makanan juga nah kalau dibikir-pikir kalau lingkungan itu ya kayaknya nggak sih atau mungkin pas udara lagi nggak bersih kali ya terus tiba-tiba kena muka nah dari hasil penyembuhan aku dari SPKK itu terus dikasih antibiotik terus dikasih krim lagi itu sekitar 2 minggu pelajaran yang diambil disini adalah teman-teman lebih pekah dengan kondisi kulit kalian kalau misal kalian memang sebelumnya nggak pernah sama sekali jerawatan terus tiba-tiba kalian jerawatan segera periksakan ke dokter dokter SPKK lebih tepatnya karena dokter SPKK itu yang memiliki ilmu lebih untuk mempelajari kulit sehingga treatmentnya itu nanti bisa pas jangan sampai self-diagnose kayak aku ya meskipun apa yang aku lakuin itu tergolong tepat ya karena aku cuma menghentikan krim-krimku tapi itu tidak menyembuhkan terima kasih dokter SPKK akhirnya aku bisa melewati bakteri-bakteri itu dengan baik terima kasih